Sampak bola Indonesia kembali diramaikan oleh sejumlah pemberitaan negatif Mulai dari praktek ilegal sampai kurangnya profesionalitas dalam merumpuh Cepak-cepak terangkumnya sebagai berikut Dugaan pengaturan skor perserang Kebebrokan yang pertama dalam ulasan ini terjadi pada salah satu klub Liga 2 yakni perserang-serang Klub asal Banten tersebut melaporkan dugaan pengaturan skor Dugaan ini muncul setelah perserang-serang tampil gak sportif melawan Rans Silagon FC Kabarnya 5 pemain perserang diminta oleh Oknum yang membiarkan klub Raffi Ahmad menang Dugaan pengaturan skor semakin diperkuat oleh informasi, barang bukti, dan pengakuan para pemain dan pelatih Hasilnya mereka dipecat secara gak terhormat Perserang memang mengalami kerugian setelah memecat 5 pemain dan pelatih Akan tetapi manajemen klub lebih memilih untuk menjunjung tinggi nama baik sepak bola Indonesia Terlepas dari itu manajemen perserang menyerahkan barang bukti untuk ditindak lanjuti oleh PSSI PSSI juga langsung mengusut kasus tersebut dan berjanji akan melakukan tindakan tegas Kebeberakan berikutnya terjadi pada pertandingan Liga 3 Zona Kalimantan Barat pada tanggal 11 Oktober kemarin Pertandingan ini mempertemukan Persiwah Menpawah dan Delta Katulistiwa Memasuki menit ke-78 pertandingan terjadi keributan antara pemain Persiwah Prianto dan pemain Delta Rizki Ramadan Keributan tersebut berujung dengan saling pukul Hasilnya Prianto dan Rizki Ramadan digajar kartu merah dan diusir dari lapangan Setelah pertandingan dimulai kembali, perseturuan justru berlanjut ke kubu ofisial Saat itu ofisial Persiwah bernama Junwardi memukul ofisial Delta Reva Arindo Baderun Terlepas dari pemukulan itu Persiwah juga melakukan pelanggaran regulasi Liga 3 Persiwah melanggar ketentuan kompetisi dengan menurunkan 4 pemain senior Hasilnya PSSI Kalimantan Barat memberikan sanksi kepada Persiwah Sanksi tersebut merupakan pengurangan 3 poin dan langsung memberikan kemenangan kepada Delta dengan skor 3-0 Ngudut dan minum kopi Kebeberakan selanjutnya kembali terjadi pada Liga 3 Saat ini giliran salah satu keeper yang tertangkap kamera sedang berjongkok santai Lucunya penjaga gawang tersebut bersantai sambil ngudut Momen ini diunggah oleh akun Super Soccer Highlights dan sudah mendapat lebih dari 40 ribu komentar Dari banyaknya komentar tersebut gak sedikit yang menanggapinya dengan serius Mereka menyebut kalau aksi santai itu seharusnya dilihat oleh Hakim Garis Hakim Garis yang melihat pun harus segera melapor dan bukan malah membiarkannya Beberapa orang juga menyayangkan hal tersebut dan menganggap wajar kalau sepak bola Indonesia masih tertinggal Sebaliknya banyak juga yang menanggapinya dengan tanggapan lawak Mereka menyebut kalau pihak panitia seharusnya menyediakan kursi, meja, gorengan, bantal, sampai wifi Hal ini bertujuan agar sang keeper bisa bersantai dengan maksimal Selain itu netizen juga membandingkannya dengan keeper Bayer Munchen Manuel New Year New Year yang dikenal sebagai salah satu keeper terbaik dunia bahkan belum pernah melakukan hal serupa Tendangan Kung Fu Kebeberokan terakhir dalam ulasan ini terjadi pada klub Liga 2 yakni AHPS Pati FC Pada laga uji coba melawan Persi Raja, pemain PS Pati Shaiful Indra melancarkan tendangan Kung Fu Tendangan Kung Fu tersebut didaratkan ke wajah pemain Persi Raja Muhammad Nadim Aksi tersebut bahkan disorot oleh media internasional asal Spanyol yakni Marka Dalam ulasannya Marka menyebut kalau laga persahabatan di Indonesia nyatanya gak bersahabat Marka juga menyebut kalau tendangan Shaiful Indra merupakan tendangan pembunuhan Itulah sejumlah bukti kalau sepak bola Indonesia masih bobrok Bagaimana pendapatmu? Tulis kebeberokan lainnya di kolom komentar di bawah Terima kasih telah menonton!